Pendekar Panji Sakti Jilid 33 Rahasiasi Dewa Racun Tapi pada saat itulah di dunia persilatan telah tersiar sebuah berita yang menggemparkan Kaisar Malam telah muncul kembali Tentu saja berita ini tersiar dari pulau Xiangchun Tu, Untai Tai pun ikut mendengarnya Ketika Sui Lengkong tersadar kembali dari pingsannya Secara ringkas Untai Tai mengisahkan kejadian yang telah berlangsung Bercerita dengan air mat berlinang Sui Lengkong maupun Gibeng mendengarkan kisah itu dengan air mat mengucur pula Terdengar Untai Tai berkata lebih lanjut Mereka telah mati, aku merasa tidak berarti hidup seorang diri Sebenarnya aku pun ingin menyusul mereka berdua Tapi, ditatapnya Sui Lengkong dengan pandangan mendalam Kemudian terusnya, bila kita harus mati dalam keadaan begini Jelas kematian kita sama sekali tidak berharga Paling tidak kita harus melakukan sesuatu terlebih dulu demi mereka Kemudian baru mati Dengan begitu kematian kita ada nilainya Karena kita mati dengan membawa jasa Maka tidak sia-sia kematian kita ini Walaupun perkataan itu seakan ditujukan kepada diri sendiri Tidak disangkal yang menjadi sasaran pembicaraan adalah Sui Lengkong Dengan pandangan Sayu Sui Lengkong memandang setitik cahaya bintang nun di ujung dunia sana Gumamnya, betul, kalau mati pun, harus ada nilainya Aku tidak akan mati dengan percuma Diam diamun Tai Tai menghela nafas Katanya lagi, aku tidak mampu berdiam lebih lama di Pulau Siang Contoh Bila aku dipaksa mengendun terus di sana Kalau tidak mati sengsara pasti akan edan jadinya Di antara beberapa orang gadis itu Kesedihan yang dialami Gibeng paling ngenteng Pikiran dan perasaannya seketika diliputi rasa ingin tahu yang besar Sesudah mengedipkan mata berulang kali Tidak tahan dia bertanya Aku dengar orang yang berdiam di Pulau Siang Contoh sudah Putus hubungan dengan keramaian duniawi Bagaimana ceritanya sehingga Jit Ho Nyo Nyo mengizinkan kau pergi meninggalkan Pulau itu? Dia tidak pernah menyetujui permintaanku Aku yang pergi sendiri Jawabun Tai Tai Gibeng membelalakan matanya lebar-lebar Teriaknya terkejut Oh 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 Jadi kau melarikan diri Konon Pulau Siang Contoh ibarat sarang naga gua harimau Dengan care apa kau melarikan diri Walaupun peraturan yang berlaku di Pulau Siang Contoh sangat ketat dan keras Namun belakangan telah terjadi berbagai peristiwa di situ Khususnya ada satu kejadian yang membuat suasana di Pulau Siang Contoh jadi kalut Kejadian yang bisa menggemparkan Pulau Siang Contoh sudah pasti merupakan satu peristiwa yang luar biasa Benar, jangan-jangan gara-gara kedatangan Louis Pian Lojin yang ingin menuntut balas Louis Pian Lojin terhitung jagoan macam apa Kenapa Nona menganggapnya sebagai manusia luar biasa? Masih mending kalau dia tidak datang Bila berani menginjakan kakinya di Pulau itu Dapat dipastikan dia tidak bakal bisa balik lagi Lantas lantaran siapa tanya Gibeng dengan kening berkerut Masa di Kolong Langit saat ini masih ada jagoan lain yang lebih tangguh ketimbang Louis Pian Lojin? Ak-a-ah Betul, masih ada seorang lagi Kedua orang itu saling berpandangan sekejap Tentu saja dalam hati mereka sudah tahu siapa yang dimaksud Tapi, kembali Gibeng berseru Tapi dia, sudah lama dia tidak pernah muncul Walaupun tidak ada yang menyinggung tentang nama tokoh itu Namun Sui Lengkong pun dapat menebak siapa yang dimaksud Tiba-tiba perasaan gembira dan terharu yang aneh melintas dalam benaknya Terdengar Untai Tai berkata Benar, selama ini Kaisar malam memang tidak pernah tampil di depan umum Hal ini dikarenakan dia sudah dikurung oleh Jit Ho Nyo Nyo di dalam sebuah gua di tepi pesisir laut Sui Lengkong tidak kuasa menahan diri lagi Sambil menjeret kaget Tanyanya dengan suara gemetar Bi, ada di mana gua itu? Apakah kau? Kau tahu sekalipun tahu juga tidak ada gunanya Karena belum lama berselang Kaisar malam telah berhasil meloloskan diri dari dalam gua itu Jadi dia orang tua sudah muncul kembali dalam dunia perselatan seru Gi Beng dengan wajah berubah A-a-a-ai, Untai Tai menghela napas panjang Kini dunia perselatan sedang dilanda kekacauan Mana mungkin bisa kekurangan dia tidak heran pulau Siang Chun itu menjadi heboh Gumam Gi Beng, dia berpaling memandang Sui Lengkong sekejap Tampak wajah gadis itu sedang diliputi pergolakan emosi setengahnya Menunjukkan Perasaan Kecewa Dan Setengahnya lagi merasa gembira Yang membuatnya kecewa adalah setelah Seng Ayah terjun kembali ke dalam dunia perselatan Keadaannya pasti bagaikan naga sakti yang terbang ke angkasa Sampai kapan lagi dia baru bisa mendengar kabar berita tentang dirinya Yang membuatnya gembira adalah ternyata Seng Ayah masih hidup sehat walafiat di kolong langit Bagaimanapun juga suatu saat nanti mereka pasti punya kesempatan untuk saling berjumpa Namun kegembiraan sesaat seketika tenggelam kembali oleh perasaan sedih yang luar biasa Perasaan sedih yang selamanya akan melekat di dalam hatinya Tia Tiong Tong telah pergi Selamanya dia tidak akan bisa menyaksikan senyumannya yang lembut dan tegas Selamanya tidak dapat menyaksikan cahaya matanya yang berapi walau terkadang nampak begitu lembut dan halus Semua itu sudah terlalu banyak menempati ruang hatinya Dan kini perasaan itu tinggal lembaran kosong Dia menyesal, dia kecewa Karena tiada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menggantikan dan memperbaiki kekosongan hatinya itu Padahal bukan hanya dia seorang yang merasakan hal itu Untai Tai, Leng Ching Peng, semuanya ikut merasakan hati Yang pedih, perasaan yang hancur lebur, air matu yang berderai Pada saat semua orang sedang dirundung kepedihan hati yang membetut sukma Di saat semua orang hampir tak kuasa menahan diri Tiba-tiba terdengar gibeng menjerit kaget, ular, ular Walaupun dalam kegelapan malam tidak nampak raut wajahnya Namun bisa diduga wajahnya saat itu pucat pias bagai mayat Dengan jari tangan yang gemetar dia menuding ke arah batu cadas persis di hadapannya Di atas batu cadas, di bawah hiu yang masih mengepulkan asap harum Tampak seekor ular kecil yang berbentuk aneh dengan warna yang aneh pula sedang meliwakan tubuhnya Setiap kali menggerakkan badan, sekilas cahaya keemas-emasan segera membias keluar Panjang ular itu tidak lebih hanya satu jengkal, tubuhnya sebesar ibu jari, boleh dibilang kecil mengemaskan Namun lidah merahnya yang menjulur keluar masuk Justru mendatangkan perasaan seram bagi siapapun Sebenarnya untai-tai ikut terperanjat, namun setelah tahu ular itu hanya seekor ular yang sangat kecil Dengan kening berkerut dia siap mengambil tindakan Belum sempat tangannya melancarkan serangan, dengan cepat sui lengkong telah menariknya Bahkan dia sempat merasakan jari tangannya yang gemetar keras Hal yang membuktikan betapa ngeri dan seramnya perasaan gadis itu Tergerak perasaan untai-tai, cepat dia berpaling Dilihatnya nona itu sedang membelalakan matanya dengan perasaan ngeri Dengan keheranan dia pun bertanya, ular itu sangat kecil Apa yang kau takuti ular itu pasti sangat beracun Jangan kau usik dia, sahut sui lengkong cepat Sejak kecil dia memang dibesarkan di wilayah rawa-rawa Tempat yang paling ideal untuk hidup ular berbisa Namun selama ini belum pernah sekalipun dia jumpai ular berbisa dengan bentuk sedemikian aneh dan seramnya Dalam pada itu, ular remas itu pun hanya melingkarkan tubuhnya di atas batu tanpa bergerak Seakan-akan binatang itu sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap keempat manusia yang berada di hadapannya Makin dia dilihat gibeng merasa semakin ketakutan Tanyanya lagi dengan gemetar, bah, bagaimana sekarang sui lengkong memandang sekeliling tempat itu sekejap Kemudian sahutnya, aku percaya ular berbisa ini memiliki kemampuan yang luar biasa Jarang terdapat ular semacam ini walau di tengah hutan belantara sekalipun Ke, kenapa binatang itu bisa muncul di sini tanya gibeng tergagap Pasti ada orang yang sengaja melepaskannya di sini kata sui lengkong Gibeng menarik napas dingin, ketika mendongakan kepala Segera terlihat olehnya di atas bukit di bawah rindangnya pepohonan Berdiri sesosok bayangan manusia Itu, itu dia, orang, orangnya ada di situ teriak gibeng dengan hati tercekat Terdengar orang yang berada di balik kegelapan itu tertawa dingin Ejeknya, masih untung budak itu luas pengetahuannya Kalau tidak, HMMM, saat ini kalian berempat sudah pergi menghadap Raja Akhirat Orang itu mengenakan topik caping yang terbuat dari bambu dan berjubah pendeta Kalau dilihat sepintas, dia mirip sekali dengan seorang tosu Sayang di tengah kegelapan malam sulit untuk melihat jelas raut mukanya Kami tidak punya dendam sakit hati denganmu, kenal pun tidak Kenapa kau, kau melepaskan ular beracun itu untuk mencelakai kami Tegur Gibeng Kembali orang itu tertawa dingin Betul, kalian empat orang budak cilik memang tidak ada dendam sakit hati dengan lohu Tapi orang yang sedang kalian tangisi adalah musuh besarku Maksudmu, maksudmu Tia Tiong Tong tanya Gibeng tercengang Orang itu tertawa seram, Tia Tiong Tong, wahai, Tia Tiong Tong, kau bajingan laknet, manusia berderbah, kau adalah binatang yang bukan dilahirkan manusia Kau, sambil bicara, dia mengertak gigi kuat-kuat hingga berbunyi gemerutuk, nada ucapannya dipenuhi rasa benci dan dendam yang merasuk tulang Tiba-tiba Leng Ching Peng lompat maju ke depan, teriaknya gemetar, dia sudah mati, buat apa kau masih mengumpatnya? Kau, hawa napsu membunuh mendadak terpancar dari balik mati orang itu, bentaknya, Kim Nu, serang tiba-tiba Sekilas Cahaya Cahaya Emas Berkelebat Suara Pembicaraan Leng Ching Peng pun seketika terhenti di tengah jalan Sui Leng Kong menyaksikan tubuhnya bergetar keras Kemudian paras mukanya berubah hebat, dia ingin menarik tangannya, namun sayang tak sempat, segera jeriknya kaget Kau, kau tidak apa-apa Di bawah sinar bintang, tampak kain cadar hitam yang menutupi Wajah Leng Ching Peng Berkelombang Tidak Beraturan Keempat anggota tubuhnya mulai mengejang keras, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun sayang tidak punya tenaga lagi untuk mengutarakannya keluar Ketika berpaling lagi ke arah ular emas itu, ternyata binatang melata itu sudah balik kembali ke atas batu, ternyata hanya sedikit melejitkan tubuhnya, ular itu sudah mematuk tubuh Leng Ching Peng, kecepatan serangannya sungguh luar biasa Pucat pias wajah sui lengkong, baru saja dia bersama untai-tai hendak merangkul tubuhnya, Leng Ching Peng sudah roboh tergeletak di tanah sambil berseru, kau, kau sungguh, sungguh keji orang itu tertawa seram HMRNM, siapa suruh kau cari mampus, jangan salahkan aku Kini Kim Nu sudah meninggalkan bekas gigitan di atas pergelangan tanganmu, berarti tiada obat pemunah lagi di dunia ini yang bisa menolong nyawamu Tunggu saja saatmu bertemu Raja Ahirati, tidak salah, kata Leng Ching Peng pula, aku, aku segera akan bertemu, bertemu dengan Tia Tiong Tong, kau, kabulkanlah keinginanku ayah Begitu sebutan ayah diucapkan, semua orang terperanjat apa? Dia adalah ayahmu tanya Gibeng setengah menjerit Benar, sahut Leng Ching Peng sambil tertawa sedih Kelihatannya bayangan manusia itu pun merasa amat terperanjat, tanyanya, si, siapa kau putrimu? Leng Ching Peng, belum selesai perkataan itu diucapkan, orang itu sudah membentak keras sambil berlari naik ke atas bukit bagai orang kesurupan Dengan tangan sebelah dia menarik lengan Leng Ching Peng sementara tangan yang lain digunakan untuk merobek kain kerudung wajahnya Sinar bintang yang bertaburan di angkasa membiasakan cahayanya menyinari wajah Leng Ching Peng yang pucat pasi Perempuan itu berdiri dengan wajah senyum tidak senyum, meski air matu jatuh bercucuran membasai pipinya Tampak sekujur tubuh orang itu gemetar keras, sambil roboh ke tanah teriaknya gemetar Pengji, ternyata kau memang pengji, orang itu memiliki kening tinggi dengan hidung bengkok seperti paru elang Dia, tidak lain adalah Leng It Hong Sekali lagi sebuah tagedi berlangsung di depan mata Untai tai, suwi lengkong maupun gibeng tidak kuasa menahan rasa sedih Semua orang berdiri mematung dengan air matu berlinang Untuk sesaat mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana Terdengar Leng Ching Peng berkata lagi sambil tertawa sedih Ayah, biarpun kau tidak bisa mengenali putrimu Tapi, tapi putrimu sudah mengenali suara ayah Ke, kenapa tidak kau katakan sejak tadi bentak Leng It Hong keras? Apakah ayah pernah memberi kesempatan kepada putrimu untuk bicara? Setiap kali menyinggung tentang Tia Tiong Tong Hatimu selalu terbakar oleh rasa benci dan dendam Pernahkah kau mendengarkan suara orang lain Leng It Hong mengepal sepasang tinjunya kuat-kuat Giginya saling beradu hingga menimbulkan suara gemerutuk Tiba-tiba dia mendongakan kepala dan menjerit keras Tian, oh oh, Tian, aku benci Aku sangat benci dia sudah mati Apakah kau masih membencinya? Kata Leng Ching Peng Kalau bukan gara-gara dia Tidak akan terjadi peristiwa seperti hari ini Akanku cari mayatnya Akanku cincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping Aku tidak akan puas sebelum berhasil melumat tubuhnya di wajah Leng Ching Peng Yang pucat pias tiba-tiba tersungging sekulung senyuman aneh Katanya, sebentar lagi putrimu akan bertemu dengannya Kau, kau berani hardik Leng It Hong Putrimu berani, tidak seorang manusia pun di dunia ini yang mampu menghalangi aku lagi Selama hidup belum pernah aku merasakan ketenangan dan kegembiraan seperti saat ini Aku perlahan-lahan dia memejamkan mata Sekulung senyuman mulai menghiasi ujung bibirnya Senyuman yang amat sayuh dan mengenaskan tiba-tiba nada suaranya berubah jadi sangat halus dan lembut Katanya lagi, coba, lihat, coba, lihat Dia sedang menggapai Kepadaku, apakah kalian telah melihatnya sekujur tubuh Leng It Hong gemetar keras? Gemetar sangat hebat A-a-a-ai Sayang kalian tidak dapat melihatnya Bisik Leng Ching Peng lagi Begitu lembut senyumannya Begitu hangat tawanya A-a-a-ai Tidak ku sangka, sebelum mati Aku, aku dapat merasakan kegembiraan ini Untai-tai yang semenjak tadi sudah bermandikan air mata Kini tak sanggup mengendalikan diri lagi Dia mulai menangis sesenggukan Jangan menangis, jangan mengganggu ketenanganku Coba lihat, kegelapan yang indah makin lama semakin dekat Senyumannya, mendekat Senyumannya, makin lama pun Makin suaranya makin lama semakin lemah dan lirih Dia benar-benar mulai terlelap dalam tidurnya Raut muka Leng Net Hong yang kurus kering Kini telah berubah hijau membesi Sinar matanya berubah bagaikan merah darah Tiba-tiba dia membalikan tubuh Berhadapan langsung dengan olah remasnya Yang memancarkan sinar aneh Tampaknya dia telah melimpahkan semua kesalahan itu Pada binatang peliharaannya Menyalahkan olah remasnya Kau, semua ini gara-gara kau dengan suara bagaikan raungan binatang liar Dia menjerit Mendadak dia menggerakkan telapak tangannya dan mencengkeram ular emas itu Agaknya si ular emas itu pun tidak menyangka Cuan yang selama ini dibela mati-matian malah berbalik melampiaskan rasa dendamnya Dalam gusar dan kagetnya Secepat kilat dia berbalik memagut pergelangan tangan Leng Net Hong Pagutan ular berbisa ini sangat mengerikan Pagutan yang mematikan Leng Net Hong merasa ulu hatinya bagai tertusuk jarum tajam Sekujur tubuhnya mengejang keras Cengkeramannya atas ular berbisa itu pun semakin bertambah kencang Otot hijau yang menonjol dari punggung tangannya yang kurus kering membuat jari jemarinya berubah makin memucat Pada mulanya ular emas itu masih berusaha merontah Tapi lambat laun tidak mampu berkutik lagi Perlahan tapi pasti kepala ular itu tertunduk lemas Sekulung senyum kepuasan yang sadis pun tersungging di ujung bibir Leng Net Hong Untai-tai sekalian merasakan tangan dan kakinya dingin kaku Pemandangan seram yang terpampang di depan mat membuat sekujur tubuh mereka basah kuyuk oleh keringat dingin Mendadak Leng Net Hong membuka tangannya Telapak tangannya sudah robek dan hancur berlepotan darah kental Gigitan ular emas yang kuat bagai jepitan baja telah mengubah telapak tangannya jadi hancuran daging Memusnahkan hasil jerih payahnya selama ini Gibeng tidak tahan melihat kengerian itu Dia menjerit tertahan kemudian roboh tidak sadarkan diri Leng Net Hong mendengarkan kepala tertawa seram Gelak tertawanya penuh dengan rasa bangga dan puas Seluruh badannya pun mulai berubah hitam pekat Warna hitam yang menyeramkan Tanpa terasa Sui Leng Kong berdiri berhimpitan dengan unta-tai Tubuhnya gemetar, hatinya tercekat Kalau bisa mereka ingin membalikan tubuh kabur sejauh-jauhnya dari tempat itu Sayang sepasang kakinya sudah lemas Sudah tidak mau menurut perintah lagi Tawa Leng Net Hong bertambah lemah Makin lama semakin rendah dan berat Badannya gontai sebelum akhirnya roboh terjungkal Roboh lemas persis di atas tubuh putrinya Suasana amat hening Tidak terdengar sedikit suara pun Langit hening bagaikan mati Hanya asap hiu yang masih menari dan berterbangan Sekalipun begitu, tarian asap hiu pun serasa membawa udara kematian yang mengerikan Seperti hawa yang memancar dari malaikatel maut Berputar di kegelapan malam Siap mencabut nyawa manusia Sui Leng Kong dan unta-tai berdiri mematung Sampai ujung jari pun serasa tidak sanggup bergerak Hanya rambut mereka yang masih berkibar karena hembusan angin Satu-satunya kehidupan di tengah kematian Angin, tiada hentinya berhembus Daun dan ranting tiada hentinya menjerit Menjerit dipermainkan angin Entah berapa lama sudah lewat Dengan tangan yang gemetar Runtai-tai ingin menarik tubuh Leng Ithong Tubuh yang menindih Di atas Leng Cinteng Gadis Yang Mengenaskan Pada saat itulah mendadak dari sisi tubuhnya Telah bertambah dengan sesosok bayangan hitam Bayangan itu muncul tanpa menimbulkan sedikit suara pun Seolah-olah dia adalah roh halus yang muncul dari dasar bumi Dengan perasaan terkesiap pun Tai-tai dan Sui Leng Kong membalikan badan Di bawah cahaya bintang terlihat Orang itu berperawakan tinggi besar Seperti iblis yang datang dari neraka Tau-tau dia sudah berdiri di belakang mereka berdua Orang itu tidak lain adalah Seng pendeta pemakan ular Jubah pendetanya yang berwarna merah Menyala nampak begitu menyolok seram Di tengah kegelapan malam yang mencekam Di tatapnya Leng Ithong Sekejap Dengan Pandangan dingin Sinar matanya terasa begitu menyeramkan Seram hingga tidak terlukiskan dengan perkataan Untai-tai maupun Sui Leng Kong sudah kelewat Banyak dibuat terkejut oleh kejadian malam ini Kini mereka tidak sanggup lagi menjerit kaget Yang bisa dilakukan hanya berdiri termangu sambil mengawasi orang itu Tidak sepatah kata pun mampu diucapkan Dengan sorot mete aneh pendeta berbaju merah itu masih mengawasi terus Leng Net Hang yang tidak jelas mati hidupnya Sekulung senyuman aneh, penuh misterius dan rasa gembira tiba-tiba tersungging di ujung bibirnya Terdengar dia bergumam tiada hentinya Dewa racun menampakkan diri Tiada tandingan di kolong langit Perguruan ciatok Pemakan racun Malang melintang sampai ujung dunia Dewa racun menampakkan diri Tiada Tandingan di kolong Langit Perguruan ciatok malang Melintang sampai ujung dunia Perkataan itu diucapkan berulang kali Tapi yang diulang hanya berapa patah kata itu saja Walaupun sui lengkong dan untai-tai tidak paham apa yang sedang dimaksud Namun dapat mereka rasakan dibalik kata-kata yang pendek itu pasti mengandung satu rahasia yang menakutkan Tiba-tiba pendekta berbaju hitam itu berpaling ke arah untai-tai dan sui lengkong Kemudian tanyanya apakah kalian paham dengan perkataanku Dewa racun menampakkan diri Tiada tandingan di kolong langit Perguruan ciatok malang melintang sampai ujung dunia Walaupun pendekta itu punya tampang yang menakutkan Kelihatannya tidak bermaksud buruk terhadap sui lengkong dan untai-tai Terpaksa untai-tai menggeleng Kami tidak paham Benar Mana Mungkin Dua Orang Bocah Itu Mengerti Jangankan mereka Berapa banyak orang di kolong langit yang mengerti kelihatannya makin bicara dia semakin bangga Sampai akhirnya tidak kuasa lagi dia mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak Gelak tawanya nyaring bagai guntur yang menggelegar di angkasa Bagaikan juga gulungan ombak yang memecah tepian Membuat daun dan ranting berguguran Membuat gelendang telinga sui lengkong serta untai-tai terasa sakit Sepeminuman teh kemudian gelak tertawa itu baru melemah Tapi gendang telinga untai-tai serta sui lengkong sudah terasa kaku dan kesemutan Tidak sanggup menangkap suara lain lagi Pada saat itulah dari balik remangnya cuaca mendadak terdengar seseorang tertawa dingin sambil menyela Dewa racun menampakkan diri Tiada tandingan di kolong langit Perguruan Ciatok Malang melintang sampai ujung dunia HNNM Apa? Susahnya Memahami Perkataan Semacam itu dari balik kegelapan Terlihat seseorang berjalan keluar dengan langkah yang sangat lamban Dia adalah seorang pemuda tampan berbaju perlenteh Sekalipun sorot matanya sedikit menyeramkan Meski air mukanya sedikit memucat Namun perawakan tubuhnya lurus bagai sebatang pit Begitu tahu siapa yang datang Lagi-lagi sui lengkong menjerit kaget Dia tidak menyangka kalau orang itu adalah Giteng Terlebih tidak menyangka kalau Giteng bakal muncul secara tiba-tiba pada saat sekarang Yang membuatnya tidak habis mengerti adalah dari mana Giteng tahu tentang rahasia Dewa racun menampakkan diri Tidak ada tandingan di kolong langit Pendeta berbaju merah itu pun kelihatan agak tercengang setelah mengetahui yang muncul hanya seorang pemuda Kontan saja ia tertawa dingin Usiamu masih begitu muda Tau apa kau dari mana kau tahu kalau aku tidak paham saat ini Bukan hanya wajahnya kelihatan kaku Gerak-gerinya pun nampak kaku Macam orang tidak sadar Jawaban yang diucapkan terdengar datar tanpa emosi Jauh berbeda dengan kelimcahan dan kegarangannya di waktu biasa Untai-tai tidak terlalu tercengang kendatipun dia dapat menangkap keandahan dari sikap pemuda ini Sebaliknya Sui Lengkong kelihatan amat terperanjat Dalam pandangan gadis ini Penampilan Giteng sekarang seolah bukan berasal dari Giteng di hari biasa Dia seperti sudah kehilangan kesadaran Seakan sudah disihir atau ditenung orang lain Kalau memang mengerti Tahukah kau siapa aku kembali pendeta berbaju merah itu Bertanya Chiatok kau cu Ketua perkumpulan pemakan racun Siang Tok Taisu tidak terlukiskan rasa kaget Untai-tai Pikirnya Ah 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 Ternyata dia adalah jago lihai nomor satu dari golonganmu Kau Siang Tok Taisu yang sudah 30 tahun hilang dari dunia persilatan Walaupun Untai-tai belum lahir ketika nama besar Siang Tok Taisu menggetarkan kolong langit Namun bukan satu dua kali dia pernah mendengar nama besar orang ini Sekalipun dia belum pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana kelihayaan kungfu Siang Tok Taisu Namun semua orang yang pernah dijumpai Pasti akan tercekat dan terkesiap hatinya begitu mendengar nama orang itu disebut Dan kini Untai-tai telah saling berhadapan dengan tokoh ampuh yang menggetarkan sungai telaga itu Tidak aheran hawa dingin seketika mencekam seluruh tubuhnya Terdengar Siang Tok Taisu berkata lagi dengan kening berkerut Tidak ku sangka dengan usiamu yang masih begitu muda Ternyata tahu akan nama loceng Pendeta tua Coba aku bertanya sekali lagi Apa yang dimaksud dengan tubuh Dewa Racun Tubuh Dewa Racun merupakan salah satu dari dua ilmu sakti yang dimiliki perguruan Chia Tok Kau Benar bila Dewa Racun sudah terlihat di badan Seluruh tubuhnya akan berubah jadi sangat beracun Sekalipun seorang jago Dengan tarafil musilat yang sempurna pun akan keracunan hebat Bila tersentuh tubuhnya benar kembali Siang Tok Taisu manggut-manggut Tapi untuk bisa melatih tubuh Dewa Racun Seseorang harus mengorbankan dulu nyawa seorang murid Chia Tok Kau Yang sudah memiliki ilmu beracun tingkat 5 Benar sayangnya anggota perguruan Chia Tok Kau sangat minim Ini disebabkan karena tidak gampang untuk menjadi pemula yang melatih ilmu beracun ini Bahkan lebih sulit daripada memanjat ke langit Kendatipun begitu, berhasil menguasai ilmu itu maka akan sangat mudah untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi Sepanjang sejarah, dari 10 orang yang belajar ilmu beracun ini ada 9 orang diantaranya sudah tewas duluan ketika mulai belajar ilmu itu Sehingga amat langka untuk bisa menemukan seorang murid yang memiliki kemampuan racun tingkat 5 Itulah sebabnya belum pernah seorang manusia pun yang mampu belajar hingga mencapai taraf Dewa Racun dalam badan Betul lagi-lagi siang Tok Taisu manggut-manggut Setelah untuk kesetian kalinya mengatakan betul, paras mukanya yang semula dingin sadis kini mulai diliputi perasaan tercengang dan rasa tidak percaya Malah nada suaranya pun ikut sedikit berubah Dia benar-benar tidak habis mengerti, dari mana anak muda dihadapannya ini bukan cuma tahu tentang rahasia Dewa Racun dalam tubuh Bahkan bisa menguraikan secara jelas dan terperinci Tapi kondisi Leng Net Hang sekarang justru sudah mencapai taraf Dewa Racun dalam tubuh ujar Giteng lebih jauh Begitu perkataan itu diutarakan, bukan hanya ketiga orang pendengar itu saja yang terperanjat Bahkan Untai Tai dan Sui Leng Kong pun ikut berubah wajah Tidak aneh bila mereka amat terkesiap, baru saja mereka merasa bergidi karena mendengar urayan tentang Dewa Racun dalam tubuh Kini diketahui Leng Net Hang telah berhasil mencapai tingkatan yang luar biasa itu Mereka tidak menyangka kalau semua ini telah menjadi satu kenyataan Terdengar Giteng berkata lebih jauh, ini dikarenakan ilmu Gotok Sinkeng yang dipelajari Leng Net Hang telah mencapai tingkat kelima Seluruh darah yang beredar dalam tubuhnya telah mengandung racun jahat Selain itu, dia pun setiap hari harus menelan makhluk beracun untuk mengendalikan pengaruh racun yang telah bersarang di tubuhnya Agar tidak perlu menderita siksaan rasa sakit yang luar biasa, maka kandungan racun yang bersarang di tubuhnya pun makin hari makin bertambah berat Meski pukulan beracunnya semakin mematikan, namun siksaan racun di tubuhnya pun ikut bertambah menghebat Sekalipun dengan care racun melawan racun dia dapat mengatasi kesulitan ini, namun tanpa terjadinya satu peristiwa besar Mustahil dia bisa lolos dari rongrongan racun yang bersarang di tubuhnya, dan sekarang dia telah mengalami perubahan maha besar itu Urayan Giteng bukan cuma terperinci, bahkan mengalir keluar dengan lancar, seakan dia sedang menceritakan sebuah rahasia pribadinya saja Kejadian ini bukan cuma membuat Siang Tok Tai Su amat terperanjat, Suwi Leng Kong pun ikut tercengang dibuatnya Dia mencoba berpaling, dilihatnya Gibeng sedang mengawasi Giteng dengan metel, terbelalak ebar, terbelalak dengan rasa keheranan yang luar biasa Ternyata dia sudah sadar semenjak tadi, bahkan ikut mendengarkan Urayan itu dengan terpesona, ditinjau dari mimik mukanya Jelas gadis ini pun sedang keheranan, dari mana kakaknya bisa mengetahui rahasia besar dunia persilatan itu dengan begitu terperincinya Diam-diam Suwi Leng Kong berpikir, kalau Giteng bisa mengetahui rahasia besar ini, kenapa Gibeng tidak tahu Kalau dibilang mereka memang tidak tahu, kenapa saat ini Giteng bisa menguraikan secara terperinci menghadapi persoalan yang penuh misteri ini Jangankan sekarang, dia memang tidak punya waktu untuk memikirkannya Sekalipun dipikir secara cermat pun belum tentu dia mengetahui jawabannya Dalam pada itu Giteng telah berkata kembali, ular remas itu bukan cuma amat beracun, bahkan memiliki kecerdasan yang luar biasa Binatang itu merupakan salah satu di antara tujuh jenis ular paling beracun yang ada di kolong Langit Berdasarkan Rahasia Melatih Ilmu Dari Perkumpulan Ciatokkau Setiap hari Leng Net Hang wajib menggunakan sari darah dalam tubuhnya untuk memerimakan ular itu Agar ular dan dirinya bisa seiasa hati Kalau menurut catatan yang ada dalam kitab Pusaka Tokkau Mokeng, ular remas itu sudah menjadi kekuatan inti Leng Net Hang, sudah menjadi jiwa keduanya Meski kedengarannya agak tidak masuk akal, bukan berarti teori ini tanpa alasan yang jelas Mendengar penjelasan yang lebih mirip dongeng ini, Untai Tai, Sui Leng Kong serta Gi Beng bertiga merasa hatinya makin tercekak Tanpa Sadar Mereka Berdiri Semakin Berhimpitan Khususnya Gi Beng, biarpun di waktu biasa dia paling lincah dan terbuka, padahal nyalinya terhitung paling kecil, kini dia berdiri dengan tubuh nyaris menggigil Kembali Gi Beng menerangkan, barusan Leng Net Hang terpagut oleh ular emas itu, padahal racun dalam tubuhnya sudah mempunyai reaksi yang peka Terhadap racun ular emas, ketika dua jenis racun saling bertemu, bukan saja seluruh sifat racun yang ada dalam tubuh Leng Net Hang terpancing keluar, bahkan terbentuklah racun yang kekuatannya 10 kali lipat lebih dasyat dari gabungan kedua racun itu Itulah sebabnya racun yang dimiliki Leng Net Hang saat ini sudah meningkat peluhan kali ketimbang kekuatan racun ular emas Bukan hanya pukulannya yang berbisa, setiap pori badan, setiap bulu badannya pun amat beracun dan sangat mematikan Padahal kita semua tahu, ular emas itu termasuk salah satu makhluk paling beracun di kolong langit Sementara racun yang dimiliki Leng Net Hang saat ini sudah berpuluh kali lipat lebih dasyat Kalau setetes liur ular beracun cukup mencabut nyawa seseorang, maka garukan kuku jari Leng Net Hang saat ini sudah lebih dari cukup untuk merenggut peluhan nyawa manusia Bicara sampai di sini, dia pun berhenti sejenak untuk tarik nafas Dalam pada itu Untai-Tai sekalian sudah menggigil karena ngeri, saking takutnya gigi mereka sampai saling beradu Sekalipun begitu, namun belum cukup untuk membentuk dewa racun dalam tubuh, kata Giteng lebih lanjut Ini dikarenakan dalam tubuh Leng Net Hang masih mengeram Racun jahat Namun jika ada jagoan silat yang tersentuh oleh tubuhnya, bisa dipastikan dia bakal mampus Paras muka siang toktaisu yang semula merah kini telah berubah jadi hijau membesi Tegurnya dengan suara berat, bagaimana caranya supaya berhasil mencapai taraf dewa racun dalam tubuh? Kau juga tahu setiap umat persilatan pasti tahu Bila seseorang sudah keracunan, terlepas seberapa beratnya racun bersarang di tubuh, maka ketika racun itu mulai bekerja, dia pasti memiliki kekuatan 10 kali lebih hebat dari keadaan biasa Padahal racun yang bersarang di tubuh Leng Net Hang sekarang jauh lebih berat dari siapapun, bisa dibayangkan betapa mengerikannya tenaga yang dia keluarkan sewaktu racun itu mulai bekerja Oleh sebab itu asal dia memanfaatkan kelebihan ini, dengan kekuatan pukulan Gotok Chiang untuk merangsang kekuatan tersembunyi paling akhir yang dia miliki dan mengubah dirinya menjadi sebuah tubuh beracun Lalu dengan menggunakan obat pemabuk dari perguruanmu merubahnya menjadi sesosok boneka hidup, maka jadilah sebuah alat pembunuh yang hanya menuruti perintahmu seorang Waktu itu biar dia tidak bisa berpikir lagi secara waras, tapi kekuatan ilmu silatnya 10 kali lebih hebat dari kungfunya dulu, ditambah racun jahat yang terkandung dalam tubuhnya, siapa yang sanggup menghadapi kalian lagi? Dengan mengandalkan kekuatan ini, kau pun akan malang melintang di kolong langit tanpa tandingan begitu perkataan itu selesai diucapkan, untai-tai sekalian langsung merasakan detak jantungnya berdebar keras Siang Toktaisu berdiri termanggu bagai patung, sinar tajam tiba-tiba memancar keluar dari matanya, dengan suara keras hardiknya, dari mana kau tahu rahasia perkumpulan kami berdirilah lebih dekat, akanku beritahu, sahut kita yang cepat Siang Toktaisu agak ragu sejenak, akhirnya dengan langkah lebar dia berjalan mendekat Lebih dekat lagi alis matu Siang Toktaisu bekernyit, katanya sambil tertawa dingin, biarpun kau sedang merencanakan siasat busuk, jangan sangka aku takut kepadamu benar saja, kembali dia maju dua langkah Pada saat itulah mendadak terlihat sesosok bayangan manusia melompat keluar dari belakang tubuh Siang Toktaisu, begitu cepat gerakan tubuhnya sehingga susah terlihat dengan metel, telanjang Sui Lengkong merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu bayangan manusia itu sudah tiba di hadapannya Dalam tangan orang itu tergenggam sepotong baju besar dan batu besar itu sudah siap dihantamkan ke atas batok kepala Lengkong Untai Tai segera menyadari apa yang terjadi, pikirnya, ternyata pemuda itu sejalan dengan orang ini Dia sengaja memberi urayan yang panjang lebar karena tujuannya untuk memecahkan perhatian Siang Toktaisu hingga orang ini berkesempatan untuk membunuh Lengkong Ithong, dan Melenyapkan ancaman di masa mendatang, di sini pikirannya baru lewat, di sebelah sana batu besar sudah dihantamkan ke bawah Jika batu itu sampai dihantamkan sungguhan, dapat dipastikan Batok Kepala Lengk Ithong Bakal Hancur Berantakan Berartinya Walengcingpeng pun tidak bakal tertolong lagi Wajah cantiknya pasti akan berubah jadi gumpalan daging yang wancur Waktu itu Siang Toktaisu sudah menyadari apa yang terjadi Sambil mementak gusar dia membalikan tubuh untuk menolong Sayang keadaan sudah tidak sempat lagi Pada saat yang kritis itulah mendadak Sui Lengkong melompat bangun Dia hantam batu besar itu hingga bergeser tiga jengkal ke samping dan Belah am, diiringi suara keras, batu itu rontok ke tanah, meninggalkan liang yang sangat dalam Sui Lengkong sendiri langsung berdiri melongo selesai melakukan aksinya itu Demi Tia Tiong Tong, tanpa disadari dia menaruh kesan yang cukup baik terhadap Lengcingpeng Karena dia terlepas, hidup, atau mati, sui, lengkong, tidak, tega Menyaksikan wajah cantiknya hancur oleh pukulan batu raksasa itu Karena dia tanpa berpikir panjang dia pentalkan batu itu dan menyelamatkan nyawa Lengcingpeng Tapi setelah pukulan dilepas, secara tiba-tiba dia baru teringat akan akibat dari tindakannya itu Tidak tahan perasaannya bergidik Orang yang melempar batu cadas itu sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya Secepat kilat dia melesat lewat dari situ Menanti dia berpaling ketika mendengar suara benturan keras Terdengar orang itu menjerit kaget, tampaknya dia tidak menyangka Kalau Sui Lengkong Bakal Turun Tangan Menyelamatkan siang toktaisu dari kesulitan Sedikit dia ragu Siang toktaisu sudah menghadang jalan perginya Dari balik perawakan tubuhnya yang tinggi besar terpancar hawa pembunuhan yang mengerikan Bayangan manusia itu melompat tiga depa ke samping Kelihatannya dia sadar kalau sulit kabur dari situ Maka setelah berhenti bergerak Dia langsung berdiri saling berhadapan dengan siang toktaisu dalam posisi siaga penuh Ternyata orang itu mengenakan jubah berwarna hitam yang panjangnya menyentuh tanah Dari balik jubahnya yang bertibar terhembus angin Kelihatan jelas perawakan tubuhnya kurus kering Karena bercadar hitam maka sulit untuk melihat rot muka aslinya Empat buah netu yang memancarkan sinar setajam pisau belati saling berpandangan tanpa berkedip Tidak ada yang bicara, tidak ada pula yang bergerak Namun dari balik keheningan yang mencekam itulah terasa hawa pembunuhan yang makin lama semakin bertambah berat Bukan cuma mereka yang terlibat, bahkan untai tai sekalian yang menonton dari samping Arna pun merasa dadanya sesak dan sulit untuk bernapas Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba siang tok tai su berseru Ternyata kau sekarang baru tahu orang berbaju hitam itu balik bertanya Nada suaranya datar tanpa emosi seakan tak ada keistimewaan apapun Tapi begitu perkataan itu selesai diucapkan Terasalah Satu Tenaga Getaran Yang Amat Memekakan telinga Seharusnya sudah ku duga sejak tadi, kata siang tok tai su Betul, seharusnya sudah kau duga, kecuali Kau Siapa Lagi Yang Mengetahui Rahasia Perguruanku sedemikian jelasnya? Pemuda itu tidak lebih hanya bonekamu Mewakili kau berbicara, benar Kecuali Aku Siapa Lagi Yang Mengetahui Rahasiamu Aku hanya bertemu pemuda itu secara kebetulan Jangankan namanya Siapa amarganya pun aku tidak tahu Dalam waktu singkat kedua orang itu telah saling berbincang dengan santainya Bukan cuma nadanya datar tanpa emosi Bahkan kera berbicara pun seakan terhadap rekan lama sendiri Tapi entah kenapa pembicaraan yang amat biasa itu justru berubah jadi luar biasa ketika muncul dari mulut kedua orang itu Oleh karena kedua orang itu merupakan manusia aneh Orang lain menyangka pembicaraan mereka pasti penuh misteri Dan Keanehan Itulah Sebabnya Semua Orang Bertambah tercengang ketika pembicaraan mereka berdua ternyata biasa dan tidak ada yang istimewa Baguslah kalau kau sudah datang Kata siang tok ta isu lagi Betul Memang bagus sekali Kalau begitu jangan pergi dulu lebih baik kah saja yang tidak pergi duluan Mana Mana Terima kasih Terima kasih Tiba-tiba kedua orang itu bicara sungkan Hal ini semakin membuat sui lengkong tercengang Di Antara Mereka Hanya Un Tai Tai Yang Paling Berpengalaman Sejak awal dia sudah tahu kalau kedua orang ini bukan saja berakal busuk dan licik Bahkan keji, munafik dan jahat Jelas kedua orang ini saling bermusuhan dan merupakan musuh bebu yutan yang dibenci hingga merasuk ke tulang sum-sum Hanya saja kedua belah pihak sama-sama bersikap waspada dan menunggu keteledoran lawan Biarpun sepintas kelihatannya kedua orang itu sedang berbincang Padahal Secara Diam-diam Mereka Telah Menghimpun tenaga dalamnya sambil menunggu kesempatan dan peluang baik Begitu muncul titik kelemahan di tubuh lawan Gempuran mematikan segera akan dilancarkan Dalam keadaan seperti ini Seluruh perhatian mereka berdua sudah terpusat jadi satu Bukan saja sudah punya Sisa Tenaga Tidak Untuk memperhatikan pembicaraan lawan Bahkan apa yang diucapkan sendiri pun diutarakan sekenanya Oleh sebab itu pembicaraan yang berlangsung pun kelihatan sangat biasa Bahkan omong kosong bagus benar tempat ini Tinggallah disini tentu Bersama kau Sama-sama Sama-sama Suwi lengkong sekalian makin mendengar semakin kebingungan Tapi Untai Tai yang pandai melihat keadaan semakin sadar kalau situasi semakin Gawat Karena semakin membingungkan bahan pembicaraan kedua orang itu berarti hawa pembunuhan semakin tebal Untai Tai mulai mengukur jarak dari tempat di mana dia dan Sui lengkong berada Paling tidak masih selisih delapan dipa lebih dari posisi manusia berbaju hitam serta Siang Tok Tai Su Berarti bentrokan yang terjadi di antara kedua orang itu Sebesar apapun daya kekuatannya Tidak bakal sampai membuat cedera mereka Kini Untai Tai boleh merasa lega Dia dapat menonton jalannya pertarungan dengan perasaan tenang Harapannya kini, bentrokan itu bisa terjadi dalam kekuatan yang paling hebat Bahkan semakin dasyat semakin menguntungkan Tampak paras muka Siang Tok Tai Su makin lama kelihatan makin serius Sementara hawa napsu membunuh yang terpancar dari balik mati manusia berbaju hitam itu makin lama semakin menyeramkan Tapi anehnya gempuran yang menentukan tidak pernah dilontarkan Sampai lama sekali kedua orang itu masih belum juga bergerak Kembali lewat beberapa saat Kedua orang itu masih juga berdiam diri Untai Tai mulai gelisah Pikirnya, mereka berdua mau bertahan sampai kapan? Kenapa gempuran yang mematikan belum juga dilontarkan? Belum selesai ingatan itu melintas Mendadak dadanya terasa sesak seolah tertindih benda yang sangat berat Keempat anggota tubuh pun terasa dingin membeku Pada mulanya dia tidak terlalu menaruh perhatian Tapi begitu mencoba menggerakkan tangan dan kakinya Seketika dia merasakan keempat anggota tubuhnya terasa lindu dan kaku Sama sekali tidak mampu digerakkan lagi dengan leluasa Sekarang dia baru terkejut Cepat tenaga dalamnya dihimpun ke dalam tantian Sayang usahanya kembali gagal Tenaga dalamnya sudah tidak mampu digerakkan lagi Tidak terlukiskan rasa kaget perempuan itu Saking ngerinya hampir saja dia menjerit keras Dia mencoba berpaling Sekalipun dalam kegelapan malam Sulit baginya untuk melihat jelas paras muka Sui Lengkong dan Gipeng Namun dia dapat menangkap bahwa sepasang biji mati mereka berdua sudah kehilangan cahaya serta gairahnya Untai-tai hanya berharap kehilangan gairah yang diperlihatkan kedua orang itu hanya disebabkan baru saja menangis Maka Setelah Berusaha Menenangkan Diri Bisiknya Kenapa kalian berdua Kenapa Gipeng balik bertanya dengan wajah tertegun Apakah kalian berdua merasakan tubuhmu kurang sehat? Tampaknya Gipeng sangat keheranan Tidak, aku tidak merasakan apa-apa Ah-ah-ah, mendadak perkataannya terpotong setengah jalan Di bawah cahaya rembulan tampak matanya terbelalak lebar dengan wajah diceka merasa ngeri bercampur seram Bagaimana tanya untai-tai kaget, apakah merasa ada yang tidak beres aku, dadaku terasa, agak sesat, bahkan, panasnya setengah mati, aku, tangan dan kakiku, semuanya linu, kaku dan kesemutan Bukan hanya tubuhnya yang gemetar, suaranya pun terdengar gemetar Jelas perasaannya sudah dicekam perasaan takut dan ngeri yang luar biasa tidak terlukiskan Rasa Ngeri Un Tai-tai Setelah Menyaksikan kenyataan itu, dia mencoba menengok ke arah Sui Lengkong sambil berbisik Bagaimana perasaan munonaswi sorot meti Sui Lengkong mulai kalut dan tidak beraturan, jawabnya tergagap, sama seperti dia, untai-tai berdiri terbelalak, untuk sesaat dia tidak sanggup lagi mengucapkan sepatah katapun Sebel, sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Gibeng gelisah Kita, kita semua sudah, sudah keracunan Bibirnya terasa mulai kaku dan sakit, untuk mengucapkan perkataan itu dia harus menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki Keracunan teriak Sui Lengkong dan Gibeng hampir berbareng Bukan hanya keracunan, bahkan racun sudah merasuk ke tubuh kita semua Gibeng dan Sui Lengkong mencoba memperhatikan sekeliling tempat itu Tampak siang truk Taisu maupun orang berbaju hitam itu masih belum juga bergerak, sementara sekeliling tempat itu sudah tidak nampak manusia lain Ketika menengok kembali ke arah Gibeng, terlihat pemuda itu masih berdiri kaku di situ bagaikan sebuah patung Jelas dia tidak mirip orang yang melepaskan racun Sebenarnya racun apa yang dimaksud tidak tahan Gibeng bertanya Siapa yang telah melepaskan racun belum sempat untai-tai menjawab Satu ingatan telah melintas dalam benak Sui Lengkong Seolah teringat akan sesuatu yang sangat menakutkan Dia menjerit, jangan-jangan, jangan-jangan olah dia Ternyata sorot matanya ditujukan ke arah siang truk Taisu Dia serugi Bengkah Ranan, mana mungkin bisa dia? Betulkahulah dia betul sahutun tai-tai sambil menghela napas panjang Tapi, dia sama sekali tidak menggerakan jari tangannya Setiap jago di kolong langit tahu kalau siang truk Taisu adalah jago nomor wahid Dalam hal ilmu melepaskan racun, sementara kita justru menunggu dia melepaskan gempuran A-A-A-A-I, perbuatan kita bertiga betul-betul sangat dungu Kembali untai-tai menghela napas Masa dalam posisi hanya berdiri tanpa bergerak pun dia mampu melepaskan racun teriak gibeng terperanjat Benar, yang lebih hebat lagi adalah racun yang dia lepas bukan saja tanpa wujud tanpa bentuk Bahkan mampu membuat korbannya keracunan hebat tanpa dia sadari Menunggu korbannya sadar, dia sudah keracunan hebat Sambung sui lengkong sedih, kungfunya sudah lenyap separuh bagian Kalau menyadari pada saat seperti ini, keadaan sudah terlambat, sudah tidak berguna lagi Sungguh liai, sungguh liai, gumam gibeng terkesiap Untuk kesekian kalinya, kembali untai-tai menghela napas panjang Sudah seharusnya kita menduga akan hal itu Katanya, bagi seorang jago liai dalam ilmu melepas racun Buat apa dia mesti gunakan ilmu silap tidak heran hanya berdiri melulu Dia, ternyata tanpa bergerak pun dia sanggup melancarkan serangan mematikan Aai, seharusnya sudah kita duga sejak awal Sudah seharusnya kita waspada dan bersiap diri sejak tadi Makin bicara, suaranya, makin lirih, semakin tidak berkenaga Sekilas pandang, kedua orang itu seperti lagi berdiri tanpa bergerak Padahal mereka sudah terlibat dalam pertarungan mati hidup Hanya saja orang lain tidak mengetahuinya Apa, apa kau bilang tanya gibeng sambil berkerut kening Untai-tai tertegun, teriaknya keras Kau tidak mendengar anak yang kukatakan kau Wajah gibeng tampak semakin kebingungan Untai-tai hanya sempat mendengar kata kau Sedang ucapan berikut sama sekali tidak terdengar lagi Dia hanya melihat bibir gibeng sedang bergetar Seakan sedang mengucapkan sesuatu Namun sama sekali tidak terdengar suara apapun Tidak kuasa lagi ketiga orang perempuan itu tercekam perasaan cemas Takut dan ngeri yang luar biasa Tangan mereka pun tanpa terasa saling bergan dengan tangan Ternyata telapak tangan mereka terasa dingin bagaikan salju Keringat dingin telah membasahi tangan mereka Bahkan mulai gemetar keras Mereka sudah tidak dapat mendengar suara pembicaraan orang Mereka tidak tahu Telinga sendiri atau telinga rekannya Yang sudah kehilangan fungsi Atau mungkin mereka sudah kehilangan kemampuan untuk berbicara Angin kencang berhembus lewat Mengibarkan ujung baju yang dikenakan manusia berbaju hitam itu Mendadak ujung baju itu terobek sebagian oleh hembusan angin Di balik angin yang berhembus lewat Seakan akan tersembunyi sebilah pisau yang amat tajam Pisau yang menyambar ujung baju dan merobeknya Menyusul kemudian ujung baju yang terobek kembali terbelah jadi dua bagian Dari dua bagian berubah jadi empat bagian Dan akhirnya terurai jadi benang yang berhelai-helai dan tersebar kemana-mana Kembali segelung angin berhembus lewat dan merobek dua lembar ujung baju manusia berbaju hitam itu Dalam waktu singkat, lagi-lagi lembaran kain itu hancur berkeping dan tersebar keempat penjuru Tidak sampai beberapa saat kemudian seluruh pakaian yang dikenakan manusia berbaju hitam itu Sudah berubah jadi hancuran kain yang tidak keruan bentuknya Di sisi kiri robek sebagian, di sisi kanan robek pula sebagian Ternyata pakaian yang dikenakan telah berubah jadi lapuk Karena terserang racun jahat tanpa wujud tanpa bau itu Sehingga tidak mampu menahan hembusan angin Dari sini bisa dibayangkan betapa lihainya sifat racun itu Biarpun pakaian yang dikenakan sebagian sudah hancur Manusia berbaju hitam itu masih tetap berdiri tegak bagai sebatang tombak Sorot matanya masih tajam bagaikan kilat Kain kerudung hitam yang dikenakan pun sama sekali tidak nampak kerusak atau robek Bukan saja sama sekali tidak kerobek Bahkan selembar kain sutra yang tipis dan halus itu bagaikan sebuah lapisan baja saja Hembusan angin yang lebih kuat pun rasanya tidak mungkin bisa merusak atau menghancurkannya Dari sini bisa dilihat betapa lihai dan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki manusia berbaju hitam itu Jelas seluruh tubuhnya sudah keras bagaikan baja, tidak mempan serangan racun Bahkan dibalik kain cadar hitamnya sudah dipenuhi tenaga dalam yang luar biasa untuk melindungi panca inderanya Biarpun tubuh mereka berdua sama sekali tidak bergerak Namun pertarungan sengit antara mati dan hidup yang sedang berlangsung sudah cukup mencekam hati setiap penonton yang berada di sekeliling Arna Dengan perasaan terkesiap, pikir Untai-tai, mati hidup manusia berbaju hitam ini sudah berada di ujung tanduk dan tinggal masalah waktu Sementara siang tokta isu sama sekali tidak terancam marah bahaya, kelihatannya pertarungan ini berhasil dia menangkan Perlu diketahui, sekalipun Untai-tai bertiga tidak kenal siapa gerangan manusia berbaju hitam itu Namun mereka tetap berharap manusia berbaju hitam itulah yang menang Tidak heran mereka mulai kebat-kebit setelah menyaksikan jagoan yang mereka harapkan Ternyata tidak ada peluang untuk meraih kemenangan, bahkan cenderung terancam pula jiwanya Genggaman tangan mereka bertiga semakin bertambah kencang, telapak tangan Untai-tai berada pada urutan yang paling buncit Dia dapat merasakan telapak tangan sui lengkong maupun gibeng basah dan dingin Seperti dua ekor ikan yang baru saja ditangkap dari dalam air, bahkan gemetar tiada hentinya Mendadak dia merasa kedua buah telapak tangan itu sudah bergeser dari atas tangannya Namun ketika Untai-tai mencoba memeriksa, dengan jelas dan pasti dia saksikan tangan-tangan itu masih menindih di atas tangannya Ternyata apa yang dia saksikan jauh berbeda dengan apa yang bisa dia rasakan di tubuhnya Penemuan yang sangat menakutkan ini kontan membuat lambung dan usus Untai-tai berkerut kencang Coba kalau dia tidak menggigip bibir dengan sepenuh tenaga, mungkin saat itu juga dia sudah memuntahkan seluruh isi perutnya Kembali dia menengok ke arah gibeng dan sui lengkong Ternyata pancaran meti mereka mulai membersipkan sinar kekalapan yang aneh, seperti dua ekor kucing liar yang kepanasan di atas atap rumah Blam, gita yang sudah roboh terjungkal ke atas tanah Dia berdiri paling jauh, keracunan pun paling akhir Tapi anehnya ternyata paras muka pemuda itu masih tetap kaku seperti orang mati Bukan saja sama sekali tidak ada perubahan Sampai tubuhnya roboh terjungkal pun mimik mukanya masih tetap tidak berubah Keadaan siang tok tai su masih tetap seperti sedia kala Namun sekarang Untai-tai telah menemukan sesuatu yang aneh Dari balik sorot matanya ternyata mulai memancarkan cahaya ketidaktenangan yang aneh Dan membingungkan kalau dia sudah pegang kendali keadaan Bila kemenangan sudah di pihaknya, kenapa dia menunjukkan sikap tidak tenang yang membingungkan? Untai-tai semakin keheranan, tidak tahan dia berpaling ke wajah manusia berbaju hitam itu Kini dia baru tahu, ternyata sinar metu orang itu membawa semacam hawa sesat yang aneh sekali Dia mencoba memperhatikan dengan lebih seksama lagi Ternyata orang itu memiliki biji metu yang 80% lebih besar ketimbang biji metu biasa, warna mata Yang seharusnya hitam ternyata orang itu memiliki metu berwarna biru yang terkesan misterius Satu ingatan segera melintas dalam benak Untai-tai Tiba-tiba dia teringat pada sebuah dongeng yang banyak beredar dalam dunia persilatan Orang yang pandai menggunakan ilmu hipnotis, biasanya memiliki sinar metu yang jauh berbeda dari manusia biasa Dengan hati tercekat, pikirnya lebih jauh, jangan-jangan manusia berbaju hitam itu sedang menggunakan ilmu hipnotis Kelihatannya saja dia seperti pasrah, sama sekali tidak melakukan perlawanan Rupanya orang itu sedang menggunakan ilmu hipnotisnya untuk mengendalikan jalan pikiran Yang siang tokta isu kedua orang tokoh silat ini memang sangat luar biasa Yang satu menyerang dengan mengandalkan ilmu beracunnya yang Tanpa Wujud Tanpa Bau Sementara Yang Lain Menggunakan ilmu pembetut sukmasit sincisut yang sudah lama punah dari dunia persilatan untuk mengendalikan pikiran lawan sekalipun kedua belah pihak sama-sama tidak bergerak Namun serunya pertempuran yang sedang berlangsung justru sepuluh kali lipat lebih sengit dan berbahaya ketimbang pertarungan biasa Asalkan konsentrasi manusia berbaju hitam itu sedikit saja kendor, bisa jadi racun tanpa wujud itu akan memanfaatkan Peluang itu untuk menyusup masuk, menyusup ke dalam peredaran darahnya, menyusup dan melumat keselamatan jiwanya Sebaliknya bila siang tokta isu sedikit mengendor konsentrasinya, maka jalan pikirannya segera akan terbetot oleh ilmu hipnotis lawan Selamanya dia akan tenggelam di balik kegelapan yang menakutkan dan tidak mungkin bisa hidup bebas kembali Keselamatan jiwa mereka berdua benar-benar berada di ujung tanduk, mati hidup mereka hanya ditentukan dalam sekali tarikan napas Dalam situasi yang demikian kritis dan berbahaya, sudah barang tentu kedua belah pihak sama-sama tidak ingin bergerak secara sembarangan Untai-tai sendiri mimpi pun tidak menyangka kalau dalam kehidupannya kali ini dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri sebuah pertempuran mahadasyat yang tidak pernah didengar, tidak pernah disaksikan sebelumnya Yang lebih menakutkan lagi adalah posisi kedua orang itu sekarang ibarat orang yang sudah menunggang di punggung harimau, kecuali salah satu di antara mereka roboh terkapar, siapapun jangan harap bisa menyudahi pertempuran itu begitu saja Oleh sebab itu pertempuran itu bukan saja merupakan pertempuran antara ilmu beracun tanpa wujud melawan ilmu Pembetot sukma, bahkan merupakan pula ajang ujian bagi semangat, niat, keberanian serta kesabaran mereka berdua Siapa yang lebih teguh niatnya, siapa yang lebih hebat daya tahannya, dialah yang akan memperoleh kesempatan menang paling besar Siapa yang tidak mampu menghimpun konsentrasinya, siapa yang muncul rasa takut dan ngeri dalam hatinya, dialah yang bakal musnah dan lenyap dari peredaran dunia Walaupun dalam dunia persilatan banyak terjadi pertarungan mati hidup yang menakutkan, tapi belum pernah ada pertarungan yang begini serius Begitu menakutkan seperti pertarungan antara Syang Tok, Tai Su, melawan manusia berbaju hitam itu sekarang Semakin menonton, Untai Tai merasa makin tercekat hatinya, makin dipikir semakin ngeri perasaannya Dalam pikiran yang makin kalut itulah mendadak satu ingatan melintas Biarpun ingatan itu hanya ibarat secercah cahaya redup di tengah kegelapan yang mencekam, hanya sebuah titik remang di tengah kekalutan yang melanda Namun Untai Tai tidak ingin melepaskannya Begitu saja, dia segera memegangnya kuat kuat Sekuat tenaga dia berusaha mengendalikan perasaan girang yang meluap, sekali lagi dia membayangkan semua peristiwa yang telah berlangsung, kemudian menganalisanya Dengan seksama, kepandaian silat yang digunakan kedua orang ini ibarat air raksa yang menyusup ke dalam setiap pori Sudah pasti mereka tidak berani bertindak gegabah atau ceroboh, karena setiap kecerobohan sekecil apapun sudah lebih dari cukup untuk merenggut nyawa mereka Dalam hal ini mestinya mereka berdua jauh lebih paham ketimbang aku Dalam situasi dan kondisi seperti ini, bila muncul orang ketiga yang ingin mencabut nyawa mereka berdua, bukankah hal ini bisa dilakukan segampang membalikan tangan? Kenapa aku, aku tidak memanfaatkan kesempatan ini berpikir sampai di situ, dia tidak berani ayah lagi, cepat tubuhnya meronta dan berusaha bangkit berdiri Tapi sayang racun jahat tanpa wujud itu telah melumat habis Seluruh kekuatan yang dimilikinya, kendatipun Perempuan itu sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, ternyata dia tidak mampu bangkit berdiri Untai-tai tidak ingin melepaskan setitik harapan hidup yang baru muncul dalam benaknya Setelah mengatur napasnya yang tersengal, sekali lagi dia mencoba meronta bangun, dia gunakan seluruh sisa kekuatan yang dimilikinya Dengan susah payah akhirnya seinci demi seinci dia berhasil bangkit berdiri, tapi sekarang dia baru sadar, ternyata setiap kali dia menggunakan tenaganya Maka dari keempat anggota badannya segera muncul rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit bagaikan ditusuk oleh beribu batang jarum tajam Dia mengertak gigi kuat-kuat, sekuat tenaga berusaha menahan diri, sekuat tenaga berusaha melawan rasa sakit yang luar biasa Sepanjang hidup sudah terlalu banyak siksaan batin serta penderitaan hidup yang pernah dialaminya, siksaan tubuh yang dialaminya saat ini sudah dianggap satu penderitaan kecil Tentu saja dia masih mampu menghadapinya, masih mampu menahan siksaan itu Keheningan malam semakin memudar, setitik cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur Saat inilah saat paling dingin dalam perjalanan satu hari, tapi untai-tai justru bermandikan peluh, keringat sebesar kacang kedelai membasahi sekujur tubuhnya Dengan giginya yang putih bersih dia menggigip bibirnya yang pucat tanpa rona darah, sekalipun dia sedang menahan penderitaan dan rasa sakit yang amat menyiksa Namun pada akhirnya perempuan itu berhasil bangkit berdiri, akhirnya berhasil mengayunkan langkahnya Siang Tok Taisu serta manusia berbaju hitam itu masih belum bergerak Siapapun seakan tidak sadar kalau di samping mereka telah muncul seorang wanita lemah yang mulai melancarkan serangan Melancarkan ancaman maut yang bisa mematikan mereka Seluruh tubuh untai-tai seolah terbakar oleh jilatan api yang membara, jilatan api untuk mempertahankan hidup Jilatan api yang membakar dan memunculkan seluruh kekuatan terpendam yang dimiliki, merubahnya menjadi sebuah kekuatan luar biasa yang sulit dipercaya oleh siapapun Dengan menopang, mengandalkan tubuhnya, kekuatan, mengarahkan, itu, dia, ayunan, mencoba kakinya, melangkah maju ke depan Kini dia sudah maju empat langkah, tinggal selangkah lagi tangan kirinya sudah dapat menggapai iga kiri Siang Tok Taisu Tangan kanannya dapat menyentuh iga kanan manusia berbaju hitam itu Bila ujung jarinya berhasil menyentuh tubuh mereka berdua, konsentrasi kedua orang jagoan itu pasti akan terganggu Pada saat konsentrasi mereka terganggu itulah Dapat dipastikan racun tanpa wujuk milik Siang Tok Taisu akan segera menyusup masuk ke dalam tubuh manusia berbaju hitam itu Sementara ilmu pembetut sukma milik manusia berbaju hitam itu pasti dapat mengendalikan pula pikiran serta kesadaran Siang Tok Taisu Bila manusia berbaju hitam itu tewas lantaran keracunan, Siang Tok Taisu juga akan kehilangan kendali Dengan matinya manusia berbaju hitam maka Siang Tok Taisu bakal menjadi gila Satu akibat yang jauh lebih menakutkan ketimbang kematian Sayang, walau tinggal selangkah, ternyata Untai-Tai tidak sanggup lagi untuk maju ke depan Kini kekuatan maupun tenaga dalamnya telah digunakan hingga pada titik terakhir Telah mencapai puncaknya, ibarat seseorang yang hanya berkemampuan memikul beban seberat seribu kati Bila ditambah sekati lagi, miscaya tubuhnya akan segera tumbang Langkah terakhir itu bukan saja tidak mampu diselesaikan Untai-Tai Tiba-tiba tubuhnya malah roboh terjungkal ke atas tanah Dia sudah mempertaruhkan seluruh kemampuannya Dia pun sudah berusaha menahan semua siksaan dan penderitaan yang terberat Padahal kemenangan sudah berada di depan mata Namun sampai pada saat terakhir dia tidak berhasil mencapai cita-citanya Tidak mampu menyelesaikan keinginannya Dalam waktu singkat dia hanya merasakan kesedihan, kegusaran serta rasa kecewa yang luar biasa Perasaan sedih yang tak terlukiskan Mendadak hawa panas terasa bergolak di dadanya dan menerjang naik ke atas kepala Wanita itu jatuh tidak sadarkan diri Menanti sadar kembali dari pingsannya Untai-Tai menyaksikan awan putih telah menyelimuti angkasa Sesaat sebelum jatuh tidak sadarkan diri Dia mengira pingsannya bakal berlangsung untuk selamanya Maka dia sedikit tidak percaya ketika dapat mendusin kembali Saat itulah Terdengar Seseorang Berseru Dari Sisi Kelinganya Bagus Ternyata kau adalah orang pertama yang sadar Begitu Mendengar Suara Itu Untai-Tai Segera Mengenalinya sebagai suara siang Tok Taisu Kontan jantungnya berdebar keras Aduh celaka pekitnya dalam hati Ternyata siang Tok Taisu tidak kehilangan nyawa dalam pertempuran sengit tadi Malahan sekarang dia sudah terjatuh ke dalam cengkeraman pendekat pemakan ular ini Sekalipun tidak sampai mati, tapi apa bedanya dengan kematian? Berpikir sampai di situ, dia merasa kecewa bercampur putus asa, matanya kembali dipejamkan rapat-rapat Kalau sudah sadar, kenapa tidak bangkit berdiri terdengar siang Tok Taisu menegur lagi Sekalipun tidak bicara, namun dalam hati kembali Untai-Tai berpikir, aku sudah kau racuni hingga kepayahan, mana mungkin bisa bangkit kembali? Rupanya kau malah berlagak pilon, mendadak dia merasa pikirannya terang dan segar Pandangan, matanya, jelas, tanda-tanda, meta, buram Kehilangan kekuatan seperti apa yang dirasakan sebagai Korban keracunan sama sekali hilang tidak berbekas Dengan perasaan girang, cepat dia bangkit dan duduk Rupanya dia sudah dipindahkan ke atas sebuah bukit Sementara Sui Lengkong, Leng Chingpeng, Gi Beng, Gi Teng dan Leng Nget Hang masih berbaring di sampingnya Hanya tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati Ketika dia melirik kembali ke arah siang Tok Taisu Dilihatnya pendeta pemakan ular itu sedang duduk bersilah di bawah sebatang pohon Walaupun dipandang pada siang hari dia tidak seseram kemarin malam Namun paras mukanya tetap kelihatan dingin bagaikan salju Bukankah aku keracunan hebat? Gumamun Tai Tai terkejut bercampur keheranan Racun Yang Loceng Gunakan Sudah Pasti Dapat Kupunahkan secara gampang Jawab siang Tok Taisu dingin Kenapa kau? Kau menolong aku Kau telah menyelamatkan Loceng Tentu saja Loceng pun menyelamatkan dirimu Aku Aku telah menolongmu Untai Tai tertegun Sekulung senyuman aneh tersungging di ujung bibir siang Tok Taisu Katanya Ketika tubuhmu roboh terjungkal tadi Kebetulan jatuh persis di sisi kaki musuh Loceng Begitu dia terperanjat Maka Tenaga sinkangnya pun ikut buyar Kalau tidak Belum tentu semudah ini Loceng mampu mengalahkan dirinya Untai Tai terkesiap Saking kagetnya dia duduk tertegun dengan matel Terbelalak dan mulut melongot Sampai lama kemudian dia baru tertawa keras Teriaknya Ternyata Aku Malah Membantumu Membantumu Mengusir lawan tangguh Semakin nyaring suara tawanya Makin deras air matel bercucuran membasai wajahnya Bukan hanya membantu Loceng saja Ujar siang Tok Taisu lebih jauh Kalau bukan dorongan tanganmu Mungkin tubuh dewa racun milik Loceng pun sudah musnah terhajar lemparan batu cadas Siapakah manusia berbaju hitam itu tanya Un Tai Tai Kemudian sambil membesut air mata Buat apa kau menanyakan soal ini Aku ingin menemukan orang itu Berlutut di hadapannya Minta kepadanya untuk mencincang tubuhku hingga hancur berkeping Kalau tidak Selamanya aku tak bakal hidup Tenang Siang Tok Taisu tertawa dingin Sekalipun ku sebut nama orang itu pun belum tentu Kau akan mengenalinya Apalagi sekalipun kau dapat menemukan dirinya Mungkin yang kau jumpai tidak lebih hanya sesosok mayat Kembali Un Tai Tai tertegun Akhirnya dia tidak sanggup menahan diri lagi Meledaklah isak tangisnya yang amat menyedihkan hati Selama hidup baru kali ini dia menangis dengan begitu sedihnya Siang Tok Taisu segera mendengus dingin Rupanya kau menyesal karena telah menolong Loceng Tegurnya Benar, lebih baik bunuhlah aku Perlahan Siang Tok Taisu Mendongakan Kepala Memandang ke atas Kemudian katanya lagi Walaupun Loceng Tau kau memang tidak berniat membantuku Namun sepanjang hidup baru pertama kali ini ku terima pertolongan dari orang lain Bagaimanapun juga hutang budi ini tetap harus ku bayarkan kepadamu Un Tai Tai sama sekali tidak menggubris perkataan itu Dia masih mendekam di tanah sambil menangis terseduh-seduh Sepeminuman teh kemudian isak tangisnya baru mulai meredah Lambat laun kesadarannya pulih kembali Tiba-tiba dia melompat bangun Jika berganti Gibeng atau Im Cheng sekalian Begitu tahu tanpa sengaja mereka telah membantu kaum laknat dan manusia jahat Bisa jadi mereka segera akan menumbukkan kepalanya di dinding untuk bunuh diri Tapi Un Tai Tai bukan manusia semacam itu Sekalipun tadi dia menangis sedih karena luapan emosinya Namun kesadaran otaknya jauh mengungguli gejolak emosi Begitu berhasil menguasai diri Teriaknya Baik kau bilang mau membayar hutang budi ini Dengan care apa kau hendak membayarnya apapun permintaanmu Asal bisa loceng lakukan Pasti tidak akan ku tampik permintaanmu itu Kau sendiri yang berjanji selama hidup Loceng pantang mengobral janji Tapi kau pun mesti ingat Tadi kau hanya dua kali membantu loceng Maka mulai sekarang loceng pun hanya akan menuruti permintaanmu sebanyak dua kali Paling tidak kau harus menyelamatkan rekan-rekanku terlebih dulu Baik tinggal satu permintaan Sekarang Un Tai Tai baru merasa sedikit lega Bagaimanapun juga dia telah menyelamatkan nyawa beberapa orang rekannya Paling tidak pertolongan ini bisa digunakan untuk menebus dosanya hari ini Siapa tahu setelah lewat beberapa saat kemudian Siang Tok Tai Sum masih tetap duduk tanpa bergerak Un Tai Tai tidak mampu menahan diri lagi Segera tegulnya Kenapa kau belum juga turun tangan Siang Tok Tai Sum mendengus dingin HMM Kau belum menunjuk siapa yang harus kutolong Bagaimana mungkin loceng bisa turun tangan tercekat perasaan Un Tai Tai Jeritnya menunjuk yang mana Tentu saja kau harus menolong mereka bertiga Dia memang sengaja hanya menyebut tiga orang Karena perempuan ini tahu Leng Ching Peng sudah tidak punya harapan lagi untuk ditolong Kembali Siang Tok Tai Sum tertawa dingin Ketiga orang itu tidak ada sangkut prautnya dengan diriku Kenapa loceng mesti mengobral tenaga menyelamatkan mereka semua Tapi, bukankah kau telah berjanji benar Loceng memang berjanji akan turun tangan dua kali untuk membayar hutang budi ini Tapi jangan lupa, hanya dua kali Sementara di sini ada tiga orang Jadi kau, kau hanya bersedia menolong dua orang? Begitu? Benar suara Un Tai Tai terdengar sedikit gemetar Siang Tok Tai Su Manggut-manggut Pelan-pelan Dia Memejamkan matu dan tidak bicara lagi Tapi di sini terdapat tiga orang Kau suruh aku tidak memilih yang mana Kau, kau, kau biarkan seseorang yang tiada dendam sakit hati Dengan ku harus tewas secara mengenaskan di hadapanmu Sekalipun dia menjerit dengan suara yang mengenaskan Namun paras muka Siang Tok Tai Su tetap kaku bagaikan patung Sama Sekali Tidak Tersentuh Perasaannya Bagaimanapun perempuan itu merengek atau memohon Siang Tok Tai Su tetap berlagak seolah tidak mendengar Akhirnya Un Tai Tai jatuh terduduk ke lantai Gumamnya dengan suara gemetar Keji, kau sungguh keji Tidak ku sangka hatimu jahat Buas dan beracun Walaupun banyak manusia jahat yang pernah ku jumpai selama ini Tapi kau adalah orang pertama Bicara sampai di situ Tiba-tiba satu ingatan kembali melintas dalam benaknya Dengan hati gembira teriaknya Orang pertama, tadi kau bilang kau adalah orang pertama yang sadar Itu berarti masih ada orang kedua, orang ketiga yang Bakal sadar, padahal kau sudah menyelamatkan Mereka semua, hanya sekarang secara sengaja membohongi aku Menakut-nakuti aku, agar aku merengek kepadamu Memohon kepadamu, agar aku semakin berterima kasih kepadamu Bukankah begitu? Katakan, bukankah begitu perlahan-lahan siang Tok Taisu membuka matanya kembali Menatapnya dengan sorot metel, tajam Sampai lama dan lama kemudian Sekulung senyuman aneh dan misterius kembali tersungging di ujung bibirnya Walaupun Untai Tai merasa senyuman itu sedikit kalap Sedikit menakutkan Tapi begitu melihat senyuman itu, setitik Harapan yang semula masih mengambang, kini terasa makin mantap dan meyakinkan Akhirnya siang Tok Taisu berkata, benar, masih ada orang kedua, orang ketiga yang akan sadar Untai Tai segera melompat bangun, serunya kegirangan Siapakah dia? Siapakah dia orang kedua adalah di akata siang Tok Taisu sambil menuding ke arah lengcing peng Dia? Dia? Bukankah dia sudah tiada harapan lagi senyuman di ujung bibir siang Tok Taisu nampak semakin kentara Sahutnya, jika orang lain tidak sanggup menyelamatkan jiwanya Memangnya loceng pun tidak sanggup Apalagi dia masih terhitung cucu muridku, tentu saja aku harus menyelamatkan dia Kejut bercampur girang mencekam perasaan Untai Tai Lewat sesaat dia bertanya lagi Lalu siapa? Siapa orang ketiga di akali ini siang Tok Taisu menuding ke arah leng itu? Dia jerit Untai Tai tercekat Tapi, tapi siang Tok Taisu Mendongakan Kepalanya Tertawa Seram Tubuh Dewa Racun segera akan terwujud teriaknya Sekarang loceng akan menjadi jagoan tidak terkalahkan di kolong langit Akulah yang akan memegang kekuasaan mati hidup setiap umat persilatan Hahaha Semakin tertawa dia semakin bangga Makin tertawa semakin kalap Untuk kesetian kalinya Untai Tai jatuh terkapar Jatuh untuk tidak mampu berdiri lagi Dalam pada itu paras muka Sui Lengkong, Gibeng serta Giteng telah berubah jadi hijau ke abu-abuan Jelas nyawa mereka sudah berada di tepi jurang kematian Untai Tai sadar Hanya dibutuhkan sepatah kata darinya Maka dua orang di antara rekannya akan lolos dari bahaya maut Tapi haruskah dia mengorbankan rekannya yang ketiga? Siapa yang harus dikorbankan? Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin dia sanggup buka suara? Terdengar siang Tok Tai Su berkata lagi dengan suara dingin Ketiga orang itu sudah keracunan hebat Jika kau terlambat mengambil keputusan untuk menolong yang mana Aku khawatir nyawa mereka sudah keburu melayang lebih dahulu Untai Tai menarik napas dingin, air matu kembali berlinang membasai pipinya Selama hidup sudah terlalu sering dia mengambil Keputusan penting, tapi keputusan yang harus diambil sekarang justru punya keterkaitan yang besar dengan mati Hidup seseorang, dia merasa terjerungus dalam perangkap yang sangat dalam Belum pernah dia jumpai kesulitan yang demikian besarnya seperti sekarang Siapa yang harus ditolong? Siapa yang tidak seharusnya ditolong? Sambil menggigip bibir dia mencoba memberitahu kepada diri sendiri Bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan ya waswi lengkong Karena dua orang ini sama sekali tidak ku kenal Sudahlah, kalau begitu aku tolong salah satu di antara mereka Dia berpaling ke arah gibeng dan giteng Kemudian bertanya lagi kepada diri sendiri Tapi di antara mereka berdua Siapa yang harus ku tolong dengan termangu Dia mengawasi wajah kedua orang itu Dilihat dari raut mukanya Mereka berdua nampak begitu ramah Begitu Baik Walaupun Berada Dalam Ketidak Berdayaan Setitik harapan masih tersungging di ujung bibir mereka Terbayang Kembali Bagaimana Dia Harus Segera Mengambil keputusan Memutuskan nyawa mana di antara mereka berdua yang harus segera ditolong Kembali untai-tai merasakan goncangan jiwa Yang luar biasa Tubuhnya sampai menggigil keras Tanggung jawab moral yang terbeban di pundaknya kelewat Berat Keputusan yang harus diambil kelewat Menyiksa batin Sekali lagi dia bertanya kepada diri sendiri Terlepas siapa yang bakal hidup Ketika orang tahu kehidupannya diperoleh dari kematian rekannya Dapatkah dia menerima kenyataan itu? Sanggupkah dia melanjutkan hidup tanpa sadar sorot matanya kembali dialihkan ke wajah sui lengkong? Di bawah cahaya rembulan, wajah sui lengkong nampak begitu tenang, kelihatan begitu cantik dan menawan Kecantikan yang luar biasa Ibarat bidadari yang turun dari kahyangan Kecantikan yang tidak seharusnya hidup di alam dunia Untai-tai merasa hatinya pedih Pikirnya, Tia Tiong Tong telah mati Im Cheng pun telah mati Cepat atau lambat aku juga bakal mati Apa senangnya dia hidup seorang diri? Membiarkan dia tetap hidup hanya akan membuatnya makin sengsara Makin menderita Sekali lagi dia menengok ke arah sui lengkong Terlihat gadis itu memejamkan matanya rapat-rapat Bulu matanya yang panjang terkatup pada kelopak matanya yang lembut Seluruh kesedihan, semua penderitaan seolah sudah jauh meninggalkan dirinya Untai-tai ikut memejamkan matanya Dia persis seperti aku gumamnya Hanya akan memperoleh kedamaian dalam kematian Sementara dua orang yang lain perlu hidup terus untuk saling menunjang Membiarkan dia hidup terus Hanya akan menambah Penderitaannya Sedang dua orang yang lain masih punya kebahagiaan dan kegembiraan dalam perjalanan hidup mereka Kebahagiaan dan kegembiraan yang mustahil bisa aku maupun dia rasakan lagi Sementara dia masih termenung Siang Tok Tai Su Kembali bertanya Sudah kau putuskan Sudah, sudah ku putuskan Menjawab Untai-tai sambil menarik nafas panjang Cahaya kegembiraan yang aneh kembali terbesit di balik sorot metus yang Tok Tai Su Dia seolah berharap bisa memperoleh Sedikit Kepuasan Yang Sadis Dari Balik Keputusan yang diambil Untai-tai Dengan penuh rasa ingin tahu dia ingin segera tahu siapa yang Akan Dikorbankan Untai-tai Rasa Ingin Tahu Keminatangannya segera menyelimuti seluruh pikiran dan perasaannya Dengan lantang dia berteriak Siapa? Siapa yang akan kau tolong Untai-tai masih memejamkan mata Namun dia sudah menuding kedua arah Yang ditunjuk adalah Gi Beng serta Gi Teng Dua bersaudara keluarga Gi Setelah Siang Tok Tai Su selesai mencekoki Gi Beng dan Gi Teng dengan obat penawar racun Untai-tai masih duduk kaku tanpa bergerak Dia tetap duduk bagaikan sebuah patung batu Sama sekali tidak bergerak Sama sekali tidak mambuka matanya Sambil bertepuk tangan Kata Siang Tok Tai Su Tidak seberapa lama lagi mereka berdua akan segera tersadar kembali Oha, benarkah Untai-tai mengangguk dengan wajah linglung Menyahut dengan nada hambar Dengan wajah keheranan dan rasa ingin tahu Siang Tok Tai Su menatap wajahnya Mendadak ujarnya sambil tertawa Loceng Sama Sekali Tidak Menyangka Kau Tidak Menyelamatkan gadis itu Sebaliknya malah menyelamatkan pria Ini Dapatkah Kau Menjelaskan Apa Alasanmu Memutuskan begitu Untai-tai menggetarkan bibirnya Namun tak ada suara yang muncul Dia hanya menggeleng dengan wajah linglung Lewat beberapa saat kemudian Akhirnya dia buka suara juga Sahuknya Masa tidak kau lihat Dia mati dengan begitu tenang dan damai Sementara kedua orang ini justru amat berharap bisa hidup terus Sebetulnya dia enggan mengucapkan perkataan itu Namun entah mengapa akhirnya diucapkan juga Dia bahkan tidak bisa membedakan sebetulnya perkataan itu tertuju kepada Siang Tok Tai Su Atau justru ditujukan kepada diri sendiri Siang Tok Tai Su memandang sekejap Gi Beng serta Gi Teng yang belum sadar Kemudian menengok Sui Leng Kong dan akhirnya memandang wajah Untai-tai Tiba-tiba dia mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak Untai-tai membuka kembali matanya Tapi segera dipejamkan kembali Sekali lagi dia membuka matanya Menengok ke arah Siang Tok Tai Su Akhirnya dia tidak kuasa menahan diri Tegurnya Apa yang kau tertawakan Padahal wajah ketiga orang itu sama satu dengan lainnya Tapi kau bersikeras mengatakan gadis itu meram dengan tenang Sedang dua orang yang lain menderita Bukankah alasan itu hanya kau gunakan untuk mengungkap jalan pemikiranmu sendiri Perkataan itu bagaikan tusukan jarum tajam Tusukan yang menghujam ke dasar lubuk hati Untai-tai Tiba-tiba sekujur tubuhnya gemetar keras Teriaknya Kau, kau ngacobe lo ha 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 Dulu Loceng pun pernah hidup bergelimpangan dalam keduniawian Rahasia yang ada di dasar hatimu Mungkin saja dapat mengelabui orang lain Tapi jangan harap bisa mengelabui diriku Rahasia, rahasia apa yang ada di dasar hatiku Kau pasti pernah menaruh perasaan iri dan cemburu kepadanya Ujar Siang Tok Tai Su sambil tertawa Oleh sebab itu kau berharap dia bisa mati Mati dengan tenang Bebas dari segala peneritaan Itu semua hanya alasan yang kau buat-buat untuk membohongi diri sendiri Gelaktawanya dipenuhi perasaan bangga Sebab dia menganggap berhasil menelanjangi lawannya Lagi-lagi dia memperoleh sebuah kepuasan Kepuasan yang diperoleh secara sadis Aku iri kepadanya Kenapa aku harus iri kepadanya Hanya gelaktawanya makin lama makin bertambah seram Semakin tidak bisa dibedakan antara tangis dan suara Tertawa, akhirnya dia menubruk tubuh Sui Lengkong Menangis secara kalap Menangis terseduh-seduh Di masa lalu kalian berdua pasti pernah mencintai seorang lelaki yang sama Ujar siang toktai selagi Dan pria itu ternyata Hanya Mencintai Dia Seorang Maka Kau Memencinya Kau wiri kepadanya Walaupun nada suaranya rendah dan berat Namun terdengar begitu tajam Begitu melengking Setiap patah kata bagaikan tusukan jarum yang menghujam hatinya Bila kau Berusaha menutupi telingamu dengan tangan Maka dia akan menembus telapak tanganmu dan menyusup masuk ke dalam Terdengar dia berkata lagi Kemudian Setelah lewat lama sekali Rasa cintamu terhadap pria itu makin memudar Tapi perasaan menci Perasaan irimu tidak pernah ikut memudar Tahukah kau mengapa bisa begitu kau setan Jeritun tai-tai penuh penderitaan Iblis busuk Tutup mulutmu sekali lagi siang toktai su tertawa sadis Lanjutnya, karena iri dan benci merupakan luapan emosi yang paling kuat Khususnya di dalam hati seorang wanita Perasaan itu jauh lebih kuat daripada perasaan cinta Sebab sedalam apapun cinta seorang wanita Perasaan itu gampang berubah Biarpun kau mencintainya secara khusuk Namun tidak akan Langgeng Sama seperti cinta seorang lelaki Walaupun dapat berlangsung langgeng Namun tidak akan bisa mencintai secara khusus Tolong, jangan kau lanjutkan Pinta un tai-tai dengan wajah memelas Siang toktai su menyeringai seram Terusnya, oleh sebab itu seorang pria bisa mencintai banyak wanita pada saat yang bersamaan Namun tidak mungkin bagi seorang wanita Ketika seorang wanita mencintai seorang pria Dia pasti mencintainya hingga tergila-gila Tidak mungkin dia bisa mencintai lelaki kedua Menanti dia mulai mencintai lelaki kedua Saat itu perasaan cintanya terhadap pria pertama pasti sudah hilang Lenyap tidak berbekas Setelah tertawa seram berulang kali Lanjutnya, sayang Rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu Seorang wanita terhadap wanita lain tidak pernah bisa lenyap untuk selamanya Jika seorang wanita membenci wanita yang lain Maka dia akan membencinya sepanjang masa aku Tidak mau mendengarkan Tidak mau mendengarkan jeritun tai-tai sambil berusaha menutupi sepasang telinga dengan tangannya Siang Tok Tai Su tertawa terbahak-bahak Ha ha ha, tentu saja kau tidak mau mendengarkan Sebab selain kau tahu bahwa teori ini 100% benar Kau pun sadar Rasa Iri Yang Kau Anggap Sudah Terlupakan Sesungguhnya sudah berakar di dasar hatimu Maka, tiba-tiba un tai-tai menjerit keras Sambil membopong tubuh sui lengkong Dia kabur secepatnya meninggalkan tempat itu Memandang bayangan tunggungnya yang makin menjauh Siang Tok Tai Su kembali tertawa keras Tertawa seperti orang gila Dia tahu Perbuatannya telah berhasil menghancur lumatkan perasaan perempuan itu Sepanjang hidup, dia baru bisa merasa sangat gelembira ketika menyaksikan seorang perempuan hancur lebur hatinya Sebab dahulu, dia pun pernah dibuat hancur lebur hatinya karena olah seorang wanita